Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di kuliah kalkul 1 Apa kabarnya hari ini? Kita lanjutkan lagi materi berikutnya tentang fungsi ya Tentang function Oke fungsi ini merupakan topik ketiga ya harusnya Jadi pada bilangan real, bilangan real bisa diurutkan Well ordering, urutan perurut Kemudian dari situ bilangan real juga bisa dibuatkan ke dalam sistem koordinat Kemudian baru muncullah kumpulan titik-titik itu yang nanti akan berupa fungsi Definisi dari fungsi Fungsi di definisikan sebagai aturan yang menetapkan bahwa setiap satu anggota impunan D berpasangan tepat satu dengan anggota impunan K Ini definisi ya, biar lebih paham seperti ini aja Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau dia berupa fungsi Maka D ini namanya domain Maka D ini namanya domain Daerah kawan Sehingga nanti ada daerah kecil di dalamnya Ini namanya range Range itu hanyalah daerah-daerah hasilnya Jadi fungsinya D ya, domain ke domain Nah ini Tepat satu artinya D ini tidak boleh Nanti bercabang ya Jadi tidak boleh nanti ada seperti ini Nah ini tidak boleh Ataupun nanti tidak boleh banyak ya Walaupun pada prinsipnya nanti pemakaian fungsi ini Dia lebih diperlemah lagi dengan penggunaan relasi ya Jadi orang-orang komputasi Mungkin lebih senang menggunakan relasi Karena relasi itu memungkinkan adanya percabangan Kalau kita berbicara tentang fungsi Ini tidak terlepas dari himpunan Kalau pada dunia komputasi Biasanya himpunan ini identik dengan database ya Database A, B gitu Database nama Kemudian database alamat Maka setiap orang akan punya alamat misalnya Nah itu merupakan suatu relasi Pada saat dia punya tepat satu alamat Maka itu dinamakan dengan fungsi Jika misalnya pada sistem pemindai wajah Maka kita akan punya database wajah yang di-reform Kemudian akan di Berikan database real timenya Lupa inputan wajah Nah itu bisa dicek secara Nah domain dan kodomainnya ya Jadi penggunaan fungsi ini sebenarnya cukup dekat ke dunia komputasi Orang-orang komputer Yaitu pada database dan Apa ya tadi ya pemindai wajah dan segala macamnya Masuk nanti scan sidik jari Itu kan mencocokkan Yang namanya matching mencocokkan satu hal ke hal yang lain Itu bisa dekat ke relasi ataupun fungsi Jadi kalau digambarkan relasi itu lebih besar Fungsi itu merupakan ruangannya yang lebih khusus Jadi relasi yang tepat Satu anggota B Tepat satu anggota Itu namanya fungsi Nah tadi ya ini domain Daerah asal Kemudian range Hasilnya Jadi fungsi itu Sama seperti sebuah proses Menghasilkan tepat Satu keluarga tentu Setiap masukkan Nah ini Ini yang tidak boleh Ada percabangan ya Kenapa tidak boleh Karena kita berbicara di Sistem koordinat tadi Jadi logikanya Nah tidak ada nanti Pasangan dari nilai X itu Yang mempunyai nilai Y Dua kali ya Oke Cantiknya seperti ini Sumbu Y Dan sumbu X Maka kalau saya punya nanti Satu gitu ya Dua misalnya Satu titik Maka titik itu Biasanya kita hanya temukan Pasangannya satu Yaitu 2,3 Tidak mungkin dia Dua ya Jadi dua Secara bersamaan titiknya Jadi Dua koma empat Karena kita Belajar di dunia Bilang aril Oke Kita lanjutkan lagi Nah Ini jenis-jenis fungsi Yang pertama Fungsi perubah bebas tunggal Nah ini sebenarnya Adalah fungsi Atau persamaan linear Satu variable Itu kita punya Y sama dengan Dua X Ditambah 3 Y sama dengan X kuadrat Fungsi perubah bebas tunggal Adalah fungsi yang hanya Mempunyai satu Perubah bebas Bebas ini Maksudnya X ini ya Jadi Misalnya kita ambil contoh Pada kasus ini Kita punya Y Sama dengan 2 X Tambah 3 Jadi kenapa X dikatakan bebas Karena X Bisa kita inputkan Untuk Semua Sebarang Bilangan real X dimana X anggota Bilangan real Oke Jadi bebas kita inputkan Maka Y nya Ini akan tergantung Dengan X Jika dipilih X nya 1 Maka Y nya ini adalah 2 kali 1 Ditambah 3 5 Ya Dapatlah koordinat Dimana X nya 1 Dimasukkan ke dalam Sini X nya 1 Maka kita akan Peroleh koordinatnya 1,5 Oke 1,5 Jadi bebas Bebasnya ada Satu variable Dimana Y nya Dependentnya Tergantung Dependent dan Independent Berikutnya Ini masih 1 juga Dia sama dengan X kuadrat Dia sama dengan Sin X Oke Yang kedua adalah Fungsi perubah Bebas banyak Yang namanya banyak Lebih dari 1 Hanya Kita definisikan W sama dengan X Y U sama dengan Sin X Tambah Y Nah ini sebenarnya Sudah berubah lagi Ke dimensi 3 atau lebih Kalau dimensinya 2 Tadi cuma X Y kan Koordinatnya Karena pada dasarnya Nanti koordinat bisa Ke dimensi N Walaupun pada Geometri Dibatasi hanya R3 Karena tidak mungkin Sampai 45 Tapi secara Algebra Dia bisa sampai N Nah menurut penyajiannya Fungsi itu ada yang namanya Explicit Dimana Peubah bebasnya Ditulis Disajikan pada Ruasa sendiri Atau bahasa Lampangnya Kalau dia Explicit Artinya Y nya akan Terlihat dengan jelas Pada saat X nya di input Contohnya yang A Jika X nya kita Ganti 5 Maka Y nya itu Akan jadi 0 Ya Artinya kita Bisa Melihat hasilnya Dengan jelas Kalau kita Ganti X nya tadi 5 Maka Y nya Akan 0 Ketika X Saya Ganti Saya Substitute Ke 5 Itu Fungsi Explicit Artinya Ciri hasilnya Y sama dengan Atau Q sama dengan Variable nya Akan terlihat Dengan jelas Kemudian Berikutnya Ini adalah fungsi Explicit Ditulis seperti itu Jadi ini Ciri khasnya Explicit Function Explicit Function Kemudian Implicit Apa Implicit Ini tersembunyi X Bang Bagi Sama dengan 0 Nilai Walaupun kita Masukkan nilai X Maka Y nya Akan terlihat Tersembunyi Pada intinya Sebenarnya Fungsi Explicit Dan Implicit Ini Bisa Saling Dibalik Karena Kita tahu Kalau fungsi Yang ini Sebenarnya Implicit Adalah Kita bisa Buat Y Sama dengan Y Sama dengan Min X Karena Agak X nya Hilang Dikurangkan Min X Ini 0 Kurang Min X Kedua Ruas Dikurang Dengan X Jadi Seperti Atau X Kuadrat Tambah Y Kuadrat Sama dengan R Kuadrat Sehingga Biasanya Yang Menjadi Domain Hasilnya Itu Di Y Sehingga Kita Buat Y Itu Akan Menjadi Akar Tadi Atau Secara Sederhananya Kita Kerjakan Dulu Y Kuadrat Sama dengan R Kuadrat Dikurang X Kuadrat Ini juga Masih Setengah Eksplisit Hingga IG nya Akan Kita Cari Dengan Cara Akar Dari R Kuadrat Akarnya Ini juga Avar 2 Yang Tidak Perlu Dituliskan X Y F Kodrat Min X Kodrat Jadi Fungsi Implicit Yang dituliskan Dalam F X Y Sama dengan 0 Jadi Dia Tersembunyi Explicit Dan Implicit Kemudian Berikutnya Fungsi Parameter Gimana Kita Memberikan Suatu T Suatu Variable Lain Untuk Mendefinisikan Fungsi Yang Ada Jadi X Sama Dengan FT Y Sama Dengan GT Dimana T Nya Adalah Variable Biasanya Bisa Digunakan Dalam Sika X Sama Dengan T Kuadrat Min 1 Y Sama Dengan T Ditambah 2 Jadi T Ini Biasanya Time Dua Variable Ini Dipengaruhi Oleh Faktor Time Variable Nah Pada Bilangan Real Fungsi Itu Terdiri Atas Fungsi Algebra Dan Fungsi Transcendent Dimana Algebra Akan Membawahi Rasional Dan Irrasional Di Rasional Kita Punya Bulat Bilangan Bulat Dan Bilangan Kecahan Kemudian Di Transcendent Kita Punya Exponent Logaritma Tegonometri Tegonometri Inverse Hyperbolik Dan Hyperbolik Inverse Jadi Transcendent Ini Ada Karena Secara Algebra Tidak Meng-cover Itu Di Ini Rational Irrational Maka Disini Adalah Kekurangan Dari Fungsi Fungsi Yang Ada Ini Fungsi Algebra Yang Pertama Fungsi Yang Mengandung Sejumlah Operasi Algebra Penjumlahan Pengurangan Pekalian Pembagian Oke Di Fungsi Algebra Dibagi Menjadi Rasional Dan Irrasional Tadi Berarti Sama Dengan Konsep Yang Pertama Kemarin Namanya Rasional Berarti Bisa Dibentuk Menjadi A Per B Dalam Fungsi Berarti Bisa Dibentuk Dalam Bentuk Fungsi A Per Fungsi B Dalam Hal Ini PX Dengan Sarat Dia Juga Tidak Boleh Nol Karena Kita Masih Berbicara Pada Bilangan Real Kemudian Fungsi Bilangan Bulat Fungsi Bilangan Bulat Fungsi Rasional Dengan CX Sama Dengan Konstan Sehingga Bula Disebut Fungsi Polinomial Karena Bentuknya Sama Dengan Bentuk Polinomial Oke Ini Jadi Bulat Semua Fungsi Polinomial Bergerajat N Artinya Pangkat Tertingginya Itu Sampai Ke N Pangkat 4 Pangkat 5 Pangkat 3 Pangkat 2 Boleh Nah Ini Fungsi Polinomial Ini Namanya Trinomial 2 Fungsi Kwadrat 2 Derajat Kemudian Polinomial 3 3 Fungsi Tiga fungsi Monomial X 5 Ini Juga Monomial Kemudian Ini Binomial Jadi Jika Dikelompokkan Berdasarkan Jumlah Sukunya Kenapa Trinomial Karena 3 Suku 1 2 3 Ini Polinomial Sudah Banyak Ya 1 2 3 4 Ini Jumlah Sukunya Monomial Ya Hanya Satu Pangkat 5 Ini Pangkat 0 Jadi Yang Dihitung Itu Adalah Pangkat Dari Variable Oke Ini Pangkat 6 Polinomial Jadi Jumlah Sukunya Mono Trinomial 3 Mono 1 Binomial Berarti 2 Ini Hanya Sebuah Sebutan Kemudian Cara Penjumlahan Dan Pengurangan Fungsi Polinomial Nah Ini Kembali Lagi Ke Tunjang Sebelumnya Jadi Kita Harus Punya Faktor Atau Peubah Yang Sama Yang Bisa Dikurangkan Atau Ditambahkan Kalau Disini Kita Lihat Ada X Pangkat 3 Maka Harus Carilah Suku Lain Yang X Pangkat 3 Itu Bisa Ditambah Atau Dijumlahkan Nih Kalau Seperti Ini Yang B Ini Ini Tidak Bisa Dijumlahkan Karena Sudah Beda Variable Disini X Quadrat Disini X Quadrat Y Nah Yang Ini A B Ini Bisa Ditambahkan Karena Sebenarnya Dia A X Pangkat 0 Dan Dan B Contoh Nah Ini Penyumlahan Suku Sukal Jabar Jadi Cara Yang Pertama Adalah Kalian Harus Melihat Dulu Suku Suku Mana Saja Yang Sejenis Nah Ini Sejenis Dan Pertahankan Tanda Awalnya Di bagian sini Kita cari yang X Quadrat Ini ya Tapi Ambil Dari Tanda Sebelumnya Ini menandakan Bahwa Anda Harus Mengurangkan Jadi Tandanya Itu Bukan Lagi Tambah Atau Kurang Ini Yang Sejenis Kemudian 5X Nah Ini Sama Jadi Anda Harus Ambil Tandanya Plus 5 Ini Harus Diingat Disini Adalah Plus X Kemudian 7XY Berarti Harus Plus 7XY Dengan Disini Kita akan Tahu Bahwa Ada Dua Variable Yang Tidak Punya Kawannya Jadi Ini Ikut Saja Tinggal Nanti Tandanya Menyesuaikan Apa Yang Diminta Yang Diminta Adalah Penyumlahan Tanda Jumlah Untuk Amannya Kita Kalau Dia Positif Kita Lepaskan Tanda Kurunya Tidak Bermasalah Tidak Akan Menjadi Bermasalah Oke Setelah Kita Temukan Tadi Berarti Yang Kita Tambahkan Hanya Yang Ini Yang Ini Tetap Langsung Turun Kemudian 6 Dapat Dari Min 2 Min 4 6 X 5 X Ditambah X 1 X Min 3 X Kuadrat Y Dari 7 7 X Y Ada Oh Tidak Ada Berarti Min 3 X Kuadrat Y 7 X Y Ditambah 3 Jadinya 10 Min 2 Nah Untuk Pengurangan Harus Berhati-hati Karena Tandanya Ini Ternyata Berpengaruh Ini Yang Menyebabkan Biasanya Banyak Salahan Karena Pada Saat Tanda Kurungnya Dibuka Dia Akan Mengalami Perubahan Akibat Negatif Sehingga Diperoleh Nah Ini Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Positif Negatif Positif Negatif 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 Positif Negatif Negatif Positif Negatif Negatif Positif Nah Sudah Terurai Seperti Ini Biasanya Akan Aman Tinggal Kita Tadi Kita Ada Punya List Oke Nah Ini Nah Ini Kita Punya List Jadi Ini Tadi X Kuadrat Cari Pasangan X Kuadrat Pandanya Lupa Yang Di Depan Angka Angkat Yang Penting Adalah 3X Pangkat 3 Ini Langsung Turun Langsung Kesini Ini 3X Pangkat 3 Tidak Ada Pasangannya Kemudian Hasilnya Min 2 Min 2X Ditambah 4X Min 2X Kuadrat Ini Salah Modulnya Salah Min 2X Kuadrat Plus 4X Harusnya Ini Hasilnya Positif Ya Bisa Perbaiki Ini Hasilnya Positif Oke Positif 2X Kuadrat Ini 5X Dan X Ya Oh Ini Belum Dikerjakan Ya Ternyata Maaf Jadi Jadi Masih Dikumpulkan Berdasarkan Pangkat Tertinggi Ya Ini Salah Jadi Dikumpulkan Berdasarkan Pangkat Tertinggi Boleh Juga Kalau Males Di kotak Seperti Tadi Boleh Dikumpul Dari Pangkat Tertinggi Kemudian Diletapkan Secara Bersama Sama Ini Hasil Pengelompokannya Kita Kemudian Ini Hasil Pengelompokan Sendirinya Nah Kemudian Yang Ini Yang Terakhir Yang Lupa Tandanya Yang Di Depan Nah Berarti Yang Ini Tinggal Turun Yang Jadi Masalah Yang Sama Variabannya Harus Sama Persis Baru Bisa Dibetakan Kemudian Perkalian Monomial Nah Ini Ada Hukum Exponential A Pangkat N Dikali A Pangkat N Itu Artinya Kalau Dikali Pangkat Ini Tinggal Ditambahkan Contoh 5 Pangkat 2 Dikali 5 Pangkat 3 X A X Pangkat A Dikali X Pangkat B Maka Pengel Selainnya Tinggal Kita Secara Logika 5 Disini Ada 2 Disini Ada 3 Jadi Jumlah Ada 5 Nah Ini Juga Sama A Tambah B Nah Ini Ada X 1 Disini Ada X 3 4 Y Ada 2 Ada 1 3 Tidak Perlihatan Satunya Tidak Perlu Dituliskan Yang Yang Kedua Kalau Pangkatnya Dipangkatkan Kembali Itu Sama Dengan Dikalikan 4 Pangkat 2 Pangkat 3 Ya Berarti 2 6 4 Ada 2 Dibuat Lagi 3 2 2 2 2 Jadi Mau Dibuatkan Ini Penampakannya Adalah 4 Yang Pertama 4 Yang Kedua Dibuat Lagi Sebanyak 3 Kali Ini Baru Satu Kita Pertama 4 Lagi 4 Lagi 4 Lagi Lagi Ada Berapa Kampak Yang Kita Punya 1 2 3 4 5 6 4 Pangkat 6 Ini X Pangkat 12 Nah A Pangkat M B Pangkat N Ini Sifatnya Lagi Berarti K Harus Masuk Kedalam Karena Sesuai Pemilihan Tadi 7 Kali 5 Kwadat Pangkat 3 7 Nya Juga Harus Pangkat 3 5 Nya Juga Harus Pangkat 5 Kwadat Pangkat 3 X Ini Sama Ini Jika Dijabarkan Harus Dari Sini Kita Punya Ini Yang Lebih Rumit Ini Ada X Aduh Sampai X Pangkat 3 Akibat Kwadrat Itu Dia Harus Kwadrat Duanya Itu Milih Bersama Y Kwadrat Nah Ini Harus Dikwadrat Ini Kwadrat Masing Masing Baru Diperoleh Hasil 6 Karena Pangkat 3 Pangkat 2 Oke Ini 2X Perkalian Fungsi Polinomial Nah Ini Cara Menyelesaikannya Seperti Ini Kalau Melih Paham Kita Coba Perkalian Dengan Teknik Matematis Kita Akan Mengalihkan 2X 2X Dengan Apa X Kwadrat Min 5X X Kwadrat Min 5X Tambah 6 Oke Jadi 2X Dikali X Kwadrat Min 5X Ditambah 6 Ditambah 6 Jadi Caranya Adalah Kalau Dengan Rumus Ini Harus Dikali Kedalam Kemudian Dikali Kesini Kemudian Dikali Lagi Kesini Hasilnya Adalah 2X Bangkat 3 Tadi kan X nya Kwadrat Dan X 1 Dikurang 2 Kali 5 10 X Kwadrat Ditambah Ditambah 12 X Coba Kita Cek 2X 3 Min 10 X Ditambah 12 Tapi yang Perlu Diperhatikan Adalah Dari Mana Asalnya Seperti Ini Asalnya Sebenarnya Ini Dari Konsep Luasan Jika Kita Punya Luasan Seperti Ini Ada 2X 2X Kita Coba Ini Jika Saya Punya Luasan Seperti Ini Maka Saya Bisa Gambarkan Menjadinya Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Dan Yang Terakhir Kita Punya 3 Blok Ini Artinya Apa Konsep Seperti Ini Kenapa Harus Ada Perkalian Silang Silang Seperti Ini Awalnya Itu Harusnya Dari Sini Kita Punya Bahwa Ini Papan Kita Simbolkan Lebarnya 2X Kemudian Panjang Panjang Adalah X Kwadrat Min 5X Terus 6 Pandainya Harus Ikut Secara Umum Kita Punya Panjang X Kwadrat Min 5X Tambah 6 Lebarnya 2X Tapi Kalau Kita Lihat Hasilnya Adalah Ini Kan Mewakili Satu Satu Jadi Kita Punya Luas Yang Pertama Adalah 2X Pangkat 3 Kalau Kita Kalikan Ini Kan Luasnya 2X Dikali Min 5X 10 X Kwadrat Satunya Itu Adalah 12 X Jadi Terlihat Jelas Bahwa Kenapa Harus Perkalian Seperti Ini Melibatkan Satu Suku Satu Suku Karena Sebenarnya Konsep Itu Diambil Dari Konsep Puasan Tersegi Panjang Kita Peroleh Bahwa Luasan Itu Anggap Ini Lebarnya Dan Ini Berupa Panjang Maka Kita Bisa Cek Panjang Kali Lebar Luas Sama Dengan Panjang Dikali Lebar Atau Bisa Juga Luas Ini Dicari Dengan Luas Satu Yang Lan Hitam Itu Ditambah Luas 2 Ditambah Dengan Luas 3 Masihnya Dapatlah Konsep Ini Oke Paham Ya Ini Kenapa Perkalian Seperti Itu Oke Berikutnya Ini Yang Terakhir Itu Perkalian Contohnya Jadi Kalau Tidak Paham Kenapa Harus Ada Silang Silang Seperti Itu Tinggal Dibuat Lagi Gambar Persegi Panjang Yang Kita Kerjakan Tadi Ya Jadi Dia Harus Kena Kita Punya 6 Komponen Kemudian Komponen Yang Kemudian Komponen Ini Kemudian Komponen Yang Ini Ini Banyak Jangan Sampai Terlupakan Kalau Lupa Berarti Akan Hilang Beberapa Ininya Akan Demis Oke Perkalian Yang Istimewa Ini Sebenarnya Asalkan Perkalian Yang Atas Ini Dipahami Yang Istimewa Tinggal Di Cek Lagi Gampang Istimewa Ini Karena Dia Khusus Saja Khusus Dia Lebih Gampang Diingat Karena Kalau Tandanya Balik Seperti Ini Makanya Dia Hilang Hilang Ini Dilihat Sebenarnya Bisa Menggunakan Konsep Yang Di Atas Contoh Ini Pakai Konsep Di Atas Juga Hasilnya Ini Cuma Akan Lebih Cepat Jika Menggunakan Konsep Cepat Ini Cara Faktor Panamial Kalau Dia Punya Konstanta Yang Sama Maka Dikeluarkan Saja Nah Jika Dia Punya X Seperti Ini X Ada Di Pertama Kedua Ketiga Maka Bisa Dikeluarkan Juga Ini Juga Bisa Dikeluarkan Mana Yang Ada Di Setiap Suku Itu Nah Untuk Pembagiannya Tadi Berarti Tinggal Nah Ini Kalau Dikurang Kalau Dibagi Berarti Dikurang Ini Bisa Dibuatkan Ke Pangkat Negatif Sehingga Berlaku Yang Pertama Kalau Dipangkatkan Milik Bersamanya Oke A Pangkas 0 Sama Dengan Satu Ini Coba Nanti Kita Pikirkan Gimana Cara Membuktikannya Harusnya Tahu Karena Sudah Ada Kisih-kisihnya Di Atas Satu Per A Pangkat M Itu Didimisikan Sebagai A Pangkat Min Satu Alat Bantunya Oke Nah Ini Fungsi Konstan Nah Ini Tadi Ya Suku Aljabar Kalau Min 4 Berarti 3 Pangkat Min 12 Tinggal Dikalikan Yang Bawa Juga Dikalikan Baru Hasil Yang Ini Dikurangkan Oh Tidak Bisa Dikurangkan Karena X Dan Y Ini Bisa Dibalik Sajain Sampai Disini Boleh Jawabannya Sudah Benar Kalau Dibalik Lagi Ini Lebih Benar Ada Satu Per Y Pangkat 8 Ada Satu Per Terakhir Fungsi Konstan Konstan Berarti Dia Berupa Konstan Nah Ini Konstan Dia Tidak Bergantung Pada X Tidak Bergantung Pada X Apapun Yang Kita Input Hasil N Sama Konstan Ini Biasanya Kalau Kita Naik Motor Di Fisika Konstan Biasanya Dalam Komputasi Ini Ada Initial Point Nilai Awal Jadi Untuk Melihat Frame Berikutnya Dia Kasih Awalnya Berapa Untuk Menghitung Komputasi Numerik Dikasih Nilai Awalnya Berapa Oke Ada Pertanyaan Nanti Bisa Ditanyakan Di Classroom Ini Untuk Minggu Depan Tentang Fungsi Linear Jadi Mudah Mudah Video Ini Dapat Membantu Membelajaran Anda Di Rumah Jangan Bosa Untuk Terus Belajar Mudah 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 Kita Sampung Lagi Nanti Di Pertemuan K6 Tentang Fungsi Linear Oke Nanti Segala Pertanyaan Boleh Tanya Di Classroom Atau Di Grup PA Saya Akhiri Pertemuan Kali Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima